Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Dan Ramadan merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu umat Islam Banyak kisah dan pengalaman religi Yang bisa kita ambil hikmahnya selama kita menjalani puasa Ramadan Program inspirasi Ramadan hadir untuk saling berbagi kisah dan makna Ramadan Dari sejumlah tokoh inspiratif Dan hari ini telah hadir di studio berita 1 Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia IJMI Jimli Asidiki Selamat siang Pak Jimli Assalamualaikum Wr. Wb Kita sudah menjalani puasa Ramadan Dan sebelumnya begitu Pak Sebelum kita Bahkan sehari sebelum kita menjalani satu Ramadan Kita sempat mendengar dan kita sempat melihat secara langsung juga Bahwa ada teror bom Ada tindakan terorisme yang terjadi di Jawa Tengah Anda sendiri mungkin punya pengalaman spiritual lain Atau melihat pengalaman di Ramadan kita kali ini saja Ada hal yang bisa dibagi terkait makna Ramadan dan pengalaman Ramadan Anda Pasti ya kalau kita mau mendalami bukan hanya mengerjakan rutin gitu ya puasa itu banyak sekali maknanya Nah tapi kaitannya dengan bom itu saya kira kita syukur juga ya bahwa kejadian itu sebelum Ramadan Sekaligus bisa kita manfaatkan Ramadan ini untuk mengingatkan semua orang Jangan begitu kita harus tahan diri Oke Mereaksi juga gak usah berlebihan dan kemudian yang pihak yang mendukung teroris pun ya harus tahan diri Tidak boleh begitu Itu kan kita harus menyebar rasa damai Islam itu harus jadi rahmat bagi semua Rahmatal lil alamin itu maksudnya rahmat bagi seluruh alam Bukan hanya bagi diri kita, keluarga kita, sesama manusia, keluarga bangsa, sesama umat manusia, bahkan seluruh alam Jadi Islam itu datang harus jadi rahmat bagi burung, bagi gunung, bagi sungai Bagi seluruh alam dan penghuni alam Tapi prakteknya kan tidak begitu Nah maka kita harus belajar selama bulan Ramadan ini untuk tahan diri, merenung apa yang sudah kita kerjakan selama setahun Dan kita diminta untuk tazki yaitu naps, membersihkan jiwa Supaya satu syawal nanti idul fitri kembali fitra Kira-kira begitu Nah itu jadi membersihkan diri dan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Dan pengalaman pribadi sendiri mungkin Pak saat masih muda atau bersama keluarga Ada tidak momen-momen Ramadan ini memberikan pengalaman spiritual tersendiri Atau ada momen yang mungkin hanya bisa didapatkan di saat bulan suci Ramadan Ya, ada pengalaman sosial, ada pengalaman individual, spiritual Sosial saya kira kita menimati ya tradisi Ramadan yang beda dengan di tempat lain Ada tarawian, saking ramainya ini tarawian, kadang-kadang kita dapat undangan tiga, satu malam Jadi ini kan aspek ritual, seremenual yang sifatnya sosial Itu bagus, tapi makna yang terdalam dari tradisi puasa itu ya itu tadi Bagaimana kita melatih diri, melatih jiwa Ya, untuk puasa dalam semua dimensinya Dan kita, apa namanya, tazkiyah Membersihkan naps, jiwa Dan takarub ilallah Supaya ujungnya seperti dalam Al-Quran dikatakan La'allakum tetakun Supaya menjadi insan yang sungguh-sungguh bertakwa kepadanya Dan beriman kepada Allah Nah, sebenarnya tradisi puasa pun Ya, kan bukan cuma orang Islam Cuma caranya beda-beda Dalam Al-Quran pun disebut Jadi, ini juga sudah diwajibkan, dituliskan kewajiban puasa itu pada umat-umat terdahulu Sebenarnya semua umat beragama itu punya konsep berpuasa Cuma beda-beda Nah, jadi saya rasa Itu harus dimanfaatkan semua umat beragama Momen tumpulan puasa Walaupun bukan Islam Dia juga harus ikut bersama-sama dengan umat Islam Merasakan Bagaimana itu, menahan diri Misal, ada yang maki-maki Ya, misalnya Ada yang ngebom Rasa takutnya dikontrol juga Gak usah berlebihan Kira-kira begitu Nah, kita pun harus mengingatkan Gak ada ajaran agama ngebom itu Membunuh orang tanpa hak Tanpa kebenaran Tanpa alasan yang benar Tidak pernah dibenarkan oleh agama manapun Agama manapun Nah, sekarang ini banyak ajaran sesat Ya, cara berpikir sesat Yang pertama Sesat Untuk dirinya sendiri Ada yang kedua Sesat dan menyesatkan orang Nah, ini jelek ini Terus yang ketiga Sesat bukan hanya menyesatkan orang Mencelakai orang Nah, ini yang sekarang terjadi Mencelakai orang Tapi yang lebih berat lagi sekarang Sesat, menyesatkan orang Mencelakai orang Dan Mencelakai diri sendiri Bom bunuh diri Tapi yang paling tinggi Tingkat Kebiadabannya Sudah menyesatkan orang Mencelakakan orang Mencelakai diri sendiri Juga mencelakai anak Dan istri sendiri Baik Yang belum tentu tahu masalahnya Apa yang Jadi, kualitas Kebiadaban Terorisme yang sekarang berkembang Itu sudah Sampai di puncaknya Ya, baik Maka kita harus saling ingat Mengingatkan Di momentum Ramadan ini Begitu Momentum Ramadan ini Kita ingatkan Jangan lagi diulangi Jangan percaya kepada ajaran yang salah Dan yang kedua Kita ingatkan Anda semua itu Dimainkan orang lain Yang memusuhi Islam Memusuhi bangsa Indonesia Ini Orang-orang yang percaya kepada pikiran-pikiran sesat itu tadi Dimainkan Maka skenario-skenario Global Adu domba Itu kita harus hati-hati Jangan masuk perangkat Salah satu Memaknai Ramadan juga Untuk bisa menahan diri Mudah terprovokasi Saling mendengar Bagaimana pikiran Banyak orang Imam Syafi'i berkata Nispu Rok yika Ala akhika Separuh pikiran Anda itu Ada di sudaramu Jadi jangan mengklaim kebenaran Dalam pikiran sendiri Nah, itu bahaya itu Maka kita juga dengar Pendapat orang bagaimana Sekarang pendapat orang banyak Seluruh dunia ini Yang namanya teror itu Kejahatan Luar biasa Kejahatan kemanusiaan Tolong jangan diulangi Siapapun Dan Toko-toko masyarakat Kita ajak Jangan Jangan memberi sinyal Seolah-olah mendukung Kepada para teror itu Harus mendamaikan Menenangkan Menenangkan Baik Karena topik kita Menyebarkan kedamaian Islam Kita tahu Bagaimana sekarang Masyarakat Dari Masyarakat terkecil Dari keluarga mungkin Bagaimana Mereka bisa belajar Untuk menyebarkan Kedamaian Rasa damai Dimulai dari keluarga Kita akan bahas Di segmen berikutnya Pak Jemri Pemirsa tetap bersama kami Inspirasi Ramadan Segera kembali